Siu Taigin Piao jilid tuju. Hei, tahan demikian tiba-tiba datang suara nyaring tetapi halus dari samping. Tek Hwi berhenti bersilap dengan cepat, waktu ia menoleh, di antara cahayanya si putri malam, ia kenalkan budaknya si Yao Hong, yang lagi mendatangi dari pintu belakang. Dengan masih menghunus pedangnya, ia memburu akan menghampirkan. Eh, kau lagi bikin apa di sini menegur si Nona? Kau senggang betul, ya? Nona sedang tunggui kau, kau tahu. Lau Tek Hwi lari terus ke pintu kuil. Eh, taruh pedangmu budak itu kata pula. Kau nanti bikin Nona kaget. Lihat, kau berlatih sampai mandi keringat. Apa artinya ini? Tek Hwi lekas-lekas letaki pedangnya di kaki tembok, dengan tangan bajunya, ia susut keringat, kemudian ia ikuti si budak, yang memimpin ia ke dalam. Kau mesti tunggu di sini sebentar, kata budak itu sesampainya di dalam pekarangan, sedang daun pintu ia rapati dan kunci, terus saja ia lari ke dalam kuil. Tek Hwi berdiri, dengan pikiran sedikit kusut. Apa artinya pertemuan ini? Tapi ia tidak usah menunggu lama, atau pintu kecil, kemana tadi si budak masuk, lantas terbuka pula, dari situ kelihatan tubuh yang kecil langsing, yang bertindak keluar. Hatinya Tek Hwi bergebar. Ia kenali Xiao Hong, tapi ia tidak berani bertindak, akan memapaki. Hingga akhirnya, Xiao Hong berdiri di depannya, sedikit jauh. Nona itu pun agaknya bersangsi. Mereka saling awasi, tetapi karena lihat orang tidak sampri ia, Xiao Hong toh maju terus, sampai dekat, hingga sekarang Tek Hwi bisa lihat ia dengan nyata, rambutnya yang hitam, baju dan kun hijau, di pundaknya ada mantel sulam yang indah. Tek Hwi tidak tahu mesti kata apa, ia terguguh sekian lama. Aku telah tunggu lama pada kau, sampai aku sudah dahar, akhirnya ia bilang, sambil bersenyum. Xiao Hong bersenyum juga, tetapi dengan senyuman berduka, kendati mana, keelokannya tidak jadi sirna, dengan matanya yang celi, ia terus mengawasi. Tiba-tiba Tek Hwi terperanjat. Tahu-tahu si Xiao Hong telah cekal tangannya, waktu ia hendak tarik tangannya itu, si Nona justru letaki kepalanya di bahunya seraya terus menangis sesenggukan. Eh, kau kenapa ia tanya? Kau hendak bilang. Apa padaku? Bilanglah. Asal aku bisa bicara sama kau, sedikit saja. Kendati mati, aku puas, kata si cantik itu. Bilanglah Tek Hwi mendesak. Kau tidak boleh mati. Xiao Hong jadi lebih-lebih bersedih. Aku tidak punya urusan apa-apa, hanya, sejak lima tahun yang lalu. Ya, aku ingat, waktu itu kau berikan aku buah. Apel. Itu belum semua. Hanya hatiku, sejak hari itu. Ia menangis. Aku telah berikan juga. Kepada kau. Tek Hwi masih belum mengerti. Coba lepaskan lenganku. Ia kata. Tidak. Aku tidak bisa lepaskan sahut si nona. Ah dan Tek Hwi menjadi masgul. Apa aku? Mesti ngalami lagi lelakonya lo wapogau. Dengan pogo aku bisa piebu. Tetapi dia ini ada penolongku. Enciyaku. Xiao Hong lihat orang tertegun dan masgul. Kau jangan bersusah hati. Kau adalah satu. Enghlong, ia kata. Dengan pelahan-lahan, Tek Hwi coba loloskan lengannya. Enciye, marilah kita bicara, ia kata, dengan pelahan. Kau tahu tentang aku. Aku tidak punya orang tua, tidak saudara atau sanak lainnya, yang aku bisa andalkan. Aku punya guru, tetapi sekarang ia. Sudah pergi, entah kemana. Aku tidak bisa omong, kerjaku adalah menjaga piau, menghajar orang, tetapi yang aku hajar adalah orang-orang busuk, ialah mereka yang berani ganggu guruku, atau kau. Enciye, coba kasih tahu, bagaimana Hong Kim Kong perlakukan kau. Apa ia berlaku kejam? Kasih tahu padaku, biar aku mesti gadai kepala, aku nanti lakukan itu untuk kau. Xiao Hong goyang kepala. Sekarang belum waktunya, ia menyaut. Aku memang tahu kau baik sekali. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, cahaya rembulan menyinari muka mereka. Di depan si Elok, jago muda itu lemah sebagai anak kambing. Xiao Hong susut air matanya, ia mengawasi. Apa kau mengerti aku? Ia tanya. Ya, Enciye. Kau mengerti hatiku mengerti, Enciye. Ah, Enciye, Enciye, apa itu? Aku tidak suka dengar. Itu. Habis apakah? Tekhui tidak berani awasi si nona yang berdiri. Dekat sekali, tetapi sekejap saja, ia bisa lihat orang punya rambut bagus yang hitam mengkilap, alis yang lentik, hidung yang bangir. Ia suka dengar suara orang yang halus. Angin yang bersilir-silir meniup-niup rambut di pinggiran kuping. Di matanya, nona ini ayu dan agung, sebagai Dewi Koan Im, hingga ia tak berani tak berlaku hormat padanya. Kau tahu riwayat hidupku, Xiao Hong kata kemudian. Dalam usia 15 tahun, Han Kim Kong telah rampas aku, yang ia paksa bawa pulang, untuk dijadikan gundiknya. Karena aku, Han Kim Kong telah hajar ayah, sampai ayah muntah darah. Toh ayah tetap berjualan tauhu. Ayah tak sudi injak rumah keluarga Han, uang siapapun ia tak hiraukan. Kenapa, kau kira, maka aku masih suka berdiam di rumahnya Han Kim Kong? Tentu karena itu bocah. Siapa bilang itu anakku? Apa kau artikan bocah yang aku suka empompo? Jadinya kau belum tahu? Apa buddhaku tidak pernah terangkan pada kau? Tapi pergilah kau cari keterangan, tak ada orang yang tak ketahui. Itu bocah dari Suie Tai Tai. Suie Tai Tai masuk ke rumahnya Han Kim Kong lebih dahulu kira-kira setengah tahun daripada aku, baru dua bulan, ia sudah menderita, kemudian ia lahirkan anaknya itu, kemudian lagi ia binasa. Sebab satu kali, ketika ia menyebabkan gusarnya Han Kim Kong, ia didepak sampai terpelanting keluar kamar, karena mana, napasnya lalu berhenti bekerja. Selaka Teg Hui berseru. Han Kim Kong, benar-benar jahat dan kejam. Sabar, Xiao Hang menjegah. Kau dengar aku bicara. Itu anak tidak ada yang rawat, dari itu aku ambil padanya, tetapi aku hidup tidak karena ia. Aku kasih tahu pada kau, aku selalu ingat kau, di depannya Han Kim Kong, aku selalu dengar-dengar perihal kau. Di depan Han Kim Kong. Jadinya Han Kim Kong sering-sering sebut aku? Ya, dia dan Gowopo Toh ada orang yang satrukan kau. Dia pun sering sebut tentang gurumu. Guruku? Apa mereka tahu di mana adanya guruku sekarang? Sabar, Xiao Hang memujuk pula. Aku tidak ingin bicara tentang gurumu, kau selalu gusar kalau aku sebut-sebut dia. Sekarang ini kau tidak usah khawatir, kalau dahulu mereka tidak pandang padamu, sekarang mereka rada jerih. Kau tahu, kenapa aku angkat saudara sama semtai-tai dari Ogi Yesu? Itu adalah guna dapat pengaruh. Sekarang belum ada bahaya mengancam, tetapi kau harus hati-hati buat Gowopo dan Han Kim Kong. Tek Hui tidak kata apa-apa, tetapi berulang-ulang ia perdengarkan suara dari hidung, hektometer, hektometer, hektometer. Xiao Hang cekal pula bahu orang, ia mengawasi mukanya pemuda itu. Kau sabar, ia membujuk, sebenarnya aku. Tidak boleh omong sama kau, asal aku ngomong, kau. Tentu gusar. Aku ingin kau tidak satroni mereka, inilah aku minta. Tek Hui bersangsi, tetapi kemudian ia manggut. Aku tidak satroni mereka, asal mereka jangan. Mulai ganggu aku, ia kata. Sekarang aku punya dua nciye angkat, aku tidak takut akan nanti diganggu pula, kata Xiao Hang. Kemudian, hanya aku tetap masih jadi gundik yang kelima. Apakah artinya itu? Aku tahu aku masih muda, tetapi aku sudah tidak semibabat untuk kau, hanya, bagaimana aku bisa, sedang aku mengharap-harap kau. Kau boleh perintah aku, aku nanti pertaruhkan jiwaku untuk kau. Apakah benar Xiao Hang terperanjat, tetapi ia bersenyum. Aku inginkah sabar dan jangan gampang-gampang berkelahi. Seperti hari itu di muka Piao Tiam, kau bikin aku kaget. Itu pun perkelahian tak berarti, Tek Hui bersenyum. Aku tahu kau gagah, tetapi hatiku tak tenteram, ia kata. Sebenarnya, buat kau menjadi Piao Su saja, aku tidak setuju. Asal aku dapat cari buruku, aku pun tidak mau. Jadi Piao Su lagi, Tek Hui kasih tahu. Itu bagus. Aku harap aku bisa kasih kau modal untuk berusaha. Tapi Tek Hui goyangi kepala, dengan cepat. Uangnya Han Kim Kong aku tak inginkan. Uang kau ada uang lia juga, maka uang yang baru ini kau kasih aku, semua aku masih belum pakai, aku niat kembalikan itu pada kau. Kau tahu, waktu aku pergi ke Tio Kik kau, aku belikan kau selimut kulit serigala dan mantel bulu kambing tetapi aku belum bisa kirim itu pada kau. Xiao Hang susut bersih matanya, ia tertawa. Hawa sekarang panas, kau kirimkan itu, apa? Kau ingin aku mati ngelekap ia membanyol. Baiklah kau simpan saja itu semua. Di tempatku, kecuali buddhaku, tak ada orang lain yang boleh diharap. Hwao Shio dari kuil ini ada sahabatnya Han Kim Kong, aku bisa berdiam berhari-hari di sini. Tentang persahabatan kita, kedua Anciyaku masih belum tahu. Aku pikir, buat sementara baiklah mereka tidak usah ketahui. Xiao Hang nampak Mas Gul akan dengar ucapan itu. Dengan pelahan-lahan, Seng Rembulan menuju ke barat, angin meniup makin dingin. Di muka air, cahaya Rembulan berkilau-kilau. Lain kali, kalau kau dapat uang kau mesti bisa simpan itu kata Xiao Hang. Kemudian, sembari lepaskan cekalannya. Aku tidak pakai uang, aku tidak hamburkan itu. Tek Hwi kasih tahu. Wangku aku kirim pada pamanku di Buntaukau, Sisan, ia mengandal padaku. Kenapa kau tidak beli saja tanah atau sawah kebun di sana? Buat itu, uangku masih belum cukup. Aku bisa kasih pinjam uangku, akan tambah kekuranganmu. Asal bisa didapatkan 10 bau atau lebih, itu sudah cukup untuk hidupnya satu keluarga. Maka di belakang hari, ayahku, juga guru kau, boleh tinggal sama-sama. Apakah itu tidak bagus? Dengan demikian, kau jadi berumah tangga dan punyakan milik. Benar, Tek Hwi jawab. Lain kali aku nanti wujudkan usulmu ini. Wangku aku nanti serahkan pada kau, buat kau simpan, kemudian kita gunai itu untuk beli sawah kebun. Xiao Hang manggut, ia bersenyum. Ia nampaknya sangat puas. Ia bertindak ke selatan, Tek Hwi ikuti ia. Tiba-tiba ia merandak dan menoleh, ia mengawasi, sambil tertawa. Kau lihat, apakah tempat ini tidak bagus? Ya tanya. Benar, bagus, sahut anak muda itu. Maka lain kali, kalau kita mau ketemu pula, itu mesti kejadian di sini. Tapi, masih ada urusan apalagi kemudian, Tek Hwi tanya. Masih banyak. Lain kali, dalam urusan apa saja, aku sangat mengharap bantuan kau. Dengan susah. Payah aku dapati kau, aku ingin kau tidak ubah hatimu. Itulah kau boleh percaya si Yao Hang mengawasi pula. Aku hendak tanya kau ia lalu kata. Apakah kau belum pernah nikah? Apa kau maksudkan? Pemuda ini lihat mukanya si Elok menjadi merah. Aku maksudkan, apakah pamanmu tidak nikahkan kau atau carikan tunangan untuk kau? Barangkali kau belum menikah, karena uangnya belum siap. Xiao Hang melikat waktu ia mengucapkan demikian. Tek Hwi tidak suka dengar romongan tentang itu, ia justru lagi pikirkan Gou Po dan Hon Kim Kong, yang bikin darahnya mendidih, dengan tidak menaruh perhatian ia manggut. Melihat orang manggut, Xiao Hang tidak puas. Sekarang kau telah jadi piausu ternama. Uangmu pun banyak, mustahil tidak ada orang yang usulkan kau menikah atau bertunangan ia tanya. Hampir Tek Hwi tuturkan lelakonya Pogo, baiknya ia ingat bahwa Kim J.S. Xiao Hang telah dicuri oleh Nona Shilow itu. Kalau Xiao Hang ketahui ini, si Juita ini tentunya akan gusari ia, atau ia sedikitnya akan dikatakan kurang gagah dan akan disesali. Ia goyang pula kepalanya. Tidak, ia kata, aku pun tidak inginkan itu. Aku tidak pikir tentang si Nona Muka Hitam atau Putih, atau ia pandai mencengetik sui foa atau menpiau. Xiao Hang jadi tertawa-tertahan. Jadinya kau inginkan, ia kata tetapi ia lalu merandek, akan tertawa pula, ia bikin si anak muda jadi tertegun. Ia mengawasi. Dan bagaimana kau pikir tentang aku? Baru berkata begitu, ia lantas tunduki kepala, ia susut air matanya, yang turun pula dengan tiba-tiba. Sudah, Tek Hwi kata. Apa aku mesti bilang lagi tentang kau? Kita berdua rupanya memang telah berjodoh. Xiao Hang terharu bukan main, karena girangnya. Ketika itu Tek Hwi menguap. Sudah malam, ia kata, aku ingin mengasuh. Orang yang berlatih silat di waktu fajar, ia sudah mesti bangun dan ia tidak tidur tengah hari. Sekarang barangkali sudah jam 3. Kau pun perlu beristirahat. Bukankah sebentar masih mesti dibikin sembahyang? Xiao Hang mendengar, tetapi ia tidak menjawab. Bagaimana kemudian Tek Hwi tanya? Kalau di sini sudah tidak dibikin sembahyang, apakah kau masih suka datang kemari? Aku perlu ketahui ini, supaya kalau aku datang, aku tidak sampai tubruk tempat. Kosong. Nona itu terlalu berduka, sampai ia tidak bisa bicara lah susuti terus matanya. Sudah, jangan terlalu berduka, Tek Hwi membujuk. Gopo dan juga Han Kim Kong, pasti tidak akan berani ganggu kau pula. Jikalau mereka berani ganggu selembar saja rambut kau, hektometer, kau nanti lihat. Ia pergi ke kaki tembok, akan ambil pedangnya. Simpan senjata itu, aku takut, kata Xiao Hang. Tek Hwi bersenyum, ia goyang kepala. Aku tidak akan berbuat apa-apa, ia bilang. Aku toh sudah janji pada kau bahwa aku tidak akan ganggu mereka. Sekarang sudah malam, kau harus beristirahat, aku pun hendak pergi, asal kita bisa sering-sering ketemu. Tiba-tiba Xiao Hang cekal pula bahwa orang, kau ingin kita sering-sering ketemu, ia kata. Tentu saja Tek Hwi pastikan. Xiao Hang menghela nafas lega, dengan pelahan-lahan, ia lepaskan cekalannya. Baiklah, ia kata, ia sekarang bergirang. Tapi agaknya ia berat akan berpisahan. Aku mau masuk. Pergilah. Barangkali besok malam aku bisa datang pula. Meski ia kata begitu, Tek Hwi toh tidak lantas bertindak pergi. Eh, kenapa kau diam saja Xiao Hang? Bersenyum. Aku mau tunggu sampai kau sudah berada di dalam. Aku mau tunggu sampai kau sudah kunci pintu. Xiao Hang tertawa, dengan mukanya yang ramai dan manis, lantas ia bertindak. Di pintu ia disambut oleh budaknya, yang telah lantas membukai pintu itu untuk ia. Ia menoleh, sesudah itu, baru ia bertindak masuk. Tek Hwi menunggu sampai pintu sudah dikunci, baru ia pergi, akan samperi kodanya. Suasana sunyi sekali, kecuali suasana berselirnya angin. Dengan rembulan sudah doyong rendah di barat, langit tidak terang seperti tadi. Bayangan pohon-pohon pun telah nyata doyong ke timur. Air sungai kelihatan gelap. Tek Hwi tuntun kudanya sedikit jauh, lantas ia loncat naik dan kasih kuda itu lari. Di tempat sunyi seperti itu, ia bisa lari dengan merdeka, ia tidak usah khawatir kena tubruk orang. Suaranya kaki kuda sampai terdengar berisik. Selagi lari, tiba-tiba Tek Hwi tahan kudanya. Bagaimana aku bisa pulang ke dalam kota di? Waktu begini ia berpikir. Pintu kota belum dibuka dan aku mesti menunggu sampai pagi. Taruh kata aku bisa masuk, orang tentu sudah pada tidur. Bagaimana? Aku mesti menyahut kalau aku ketemu hamba negeri. Di situ pun tidak ada rumah orang. Akhirnya Tek Hwi ambil putusan akan rebah di udara terbuka. Tidur semacam ini ia sering lakukan di waktu ia masih jualan arang. Ia samperi sebuah pohon besar, di situ ia tambat kudanya, ia sendiri terus rebah. Ia ngantuk dan lelah. Sudah lama ia tidak tidur begini, sekarang ia jadi tidak biasa lagi. Toh tidak lama, ia sudah pulas. Selama turut Feng Jie belajar silat, Tek Hwi telah melatih tidur. Ia bisa tidur nyenyak seperti orang kebanyakan, tetapi di waktu yang perlu, ia bisa sadar dengan mendadakan, di waktu yang tepat. Di waktu fajar, ia dengar suara berisiknya roda-roda tapi ia tidur terus, ia malas bangun. Tapi satu kali ia dengar suara berisik istimewa, seperti kuda congklang mendatangi, tiba-tiba ia tersadar. Ia buka matanya, sambil keberiki pakaiannya, ia menoleh kejurusan yang ia awasi. Suara itu datang dari tempat yang jauh, lantas kelihatan debu mengebul naik. Nyata itu adalah suara dari tujuh atau delapan penunggang kuda, yang semua kelihatan garang atau jumawa. Selagi mereka itu mendatangi makin dekat, Tek Hwi bisa lihat mereka dengan tegas. Seorang penunggang kuda, di belakang kupingnya tumbuh segumpal rambut hitam sebagai. Bulu, romanya luar biasa, di bebokongnya menggendol semacam senjata yang dikerbongi tutup, bentuknya panjang seperti suling yang berpasang. Itulah tentu poan kean pit, menduga Tek Hwi, yang menjadi kaget. Poan kean pit adalah semacam senjata model pit, yang istimewa. Itu adalah senjata yang tidak sembarang orang bisa gunai. Kelihatan penunggang-penunggang kuda itu tidak perhatikan anak muda ini, mereka lewat terus, menuju ke kota. Siapa mereka itu? Tek Hwi berpikir sambil mengawasi belakang orang, di mana debu mengulak naik. Apa mereka datang untuk satrukan aku? Ia lantas tarik kudanya, buat diloloskan, kemudian ia loncat naik dan kaburkan binatang tunggangan itu akan masuk di Sertitmui, guna pulang ke Piau Tiam. Ia jengah sendirinya kalau ia ingat bagaimana apabila Tong Kim Ho ketahui peranannya semalam. Di Piau Tiam seperti ada terjadi apa-apa, air muka semua pegawai nampaknya berubah, dan ketika ia ketemu sama Tong Kim Ho, dia ini lantas saja kata, Oh, aku punya to'aya, tadi malam kemana kau pergi, kenapa kau tak pulang? Aku telah kirim orang pergi ke buntau kau akan susul kau, aku khawatir kau tidak dapat dicari, maka baiknya sekarang kau pulang. Mukanya Tek Hwi jadi merah berbareng ia terperanjat. Apakah telah terjadi? Ia tanya. Ada apa? Tapi kau telah pulang, bagus kata Piau Sumajikan itu, yang lantas bisa bersenyum. Mari masuk, aku nanti kasih keterangan, pelahan-lahan. Tek Hwi, yang kudanya telah disambuti oleh Bujang, sudah lantas ikuti Tong Kim Ho masuk ke kamar yang menjadi kantoran kuasa Piau Tiam. Ia bawa pedangnya. Ia mengawasi majikan itu, karena ia belum mengerti. Sebenarnya tadi malam kau pergi ke mana? Tanya Tong Kim Ho. Aku dengar ada satu nona kecil datang cari kau. Lautit, kau masih muda, aku tidak heran jikalau kau main-main di luaran. Hanya, di mana sebenarnya kau tidur? Belakang kau, dan muka kau juga, masih menempol tanah. Mukanya Tek Hwi menjadi merah. Ia tidak bisa mengaku, ia pun tidak biasanya menjusta. Ia memang tak pandai bicara. Tapi Tong Kim Ho tidak niat goda atau tegur anak muda ini. Duduk, lautit, ia kata, dengan air muka sungguh-sungguh. Kemudian Iar nelanjuti dengan suara pelahan sekali. Kemarin lohor, tidak lama seperginya kau, Tietian Ong Siengko dari Lihap Piau Tiam telah datang cari aku, akan mengasihkisikan dari kabaran. Yang ia terima, ialah musuh-musuh kawakan lekas datang, di antaranya terutama ayah dan kandapoan koan pit siang locong, ialah kwee seng pit lauloliong dan giamong pit lotai. Baru sekarang Tek Hwi sadar. Aku telah lihat mereka, salah satu adalah si orang silo ia kata. Tapi aku tidak takut. Tong Kim Ho agaknya terperanjat dan berkhawatir. Kau dapat lihat mereka ia tanya. Di mana? Mereka itu datang tadi malam, kemudian mereka pergi keluar kota, rupanya untuk undang lagi beberapa orang yang ternama, hanya entah siapa. Aku perdulikah siapa mereka itu, Tek Hwi bilang dengan sengit. Tadi aku lihat mereka menuju ke kota. Aku si orang silo tak takut sedikit jua. Dengar dahulu, kata Tong Kim Ho, dengan sabar. Sekali ini baru datang lotai seorang, ayahnya Loliong, akan menyusul belakangan. Siapa juga adanya mereka, aku tidak takut berseru Tek Hwi, yang masih gusar. Jangan mengucap demikian, lautit. Kim Ho memujuk pula. Sekarang ini bukan cuma satu atau dua orang yang hendak bereskan kau, kecuali ayah dan kanda dari locong, juga Tian Mo Se Chu Chiu Toa Chai, si singa rintik. Jangan kau anggap Chiu Toa Chai saudara angkat dari gurumu, ia justru berdengki terhadap perusahaan kita, ia justru benci. Sangat pada kau, karena sebagai orang muda kau telah lombai namanya. Ini sebabnya ia sudah mau bantu mereka itu. Tapi ini belum semua. Masih ada lagi, Long Tian Hiong. Dia ini benci kau, karena gagalnya tipunya Biye Jin Ki, ialah kau tidak sudi lo Pogo, keponakan perempuannya. Katanya ia belum puas, sebelum ia dupa kau keluar dari Pak Hia. Satu orang lagi adalah orang terhadap siapa gurumu sudah berbuat salah. Apakah kau kenal dia? Dia adalah Gye Chian Siewie yang berpengaruh dan banyak uangnya, yang pun pandai menggunai golok dan tumba. Mendengar itu, Lau Tek Hwi berjingkrak bangun bahna gusarnya, sedang tangannya ia kepal keras. Aku tahu ia berseru. Malah aku kenal dia. Dia Hong Kim Kong. Kalau kau sudah tahu, bagus, kata Tong Kim Hong. Dia itu tidak boleh dibuat permainan. Yang iain lain adalah Tai Sui E Tuhan Pa, He Kho Pian Chiaw Tai, Sei Ye Tiong Mahong, Xiang Kiam Yace E Chian Loh, begitu juga orang-orangnya pihak lo. Di mana mereka masih mengundang orang, jumlah mereka akan tambah. Kau masih muda, tetapi nama kau telah menindih pamur mereka, tidak heran kalau mereka jadi tidak puas dan membenci kau, hingga mereka niat habiskan jiwamu. Teg Hwi benar tidak takut, ia hanya bersenyum mewah. Tadi malam terus sampai pagi aku tidak tidur barang sekejap, kata Tong Kim Hong seraya menghela nafas. Aku berkulatir sangat karena adanya urusan ini, hingga aku pikir, sekarang tinggal terbuka dua jalan untuk kita. Pertama-tama ialah kau pergi tempur mereka. Dalam hal ini, aku khawatirkan kegagalan. Sebab kepandainya Loh Tai tentu ada di atas, sedang mereka dibantu oleh Hong Kim Kong, Long Tian Hong dan kawan-kawannya semua. Tentulah aku merasa tidak enak hati, apabila kau dapat kecelakaan di tangan mereka. Jalan yang kedua adalah aku tutup Piao Diam, lantas aku ajak kau pergi ketemui mereka, akan mohon maaf. Aku anggap jalan yang kedua ini terlebih baik. Sembari kata begitu, ia awasi anak muda di hadapannya. Tampang mukanya Tekhui menjadi berubah-ubah, pucat dan merah padam, biji matanya bersinar, kedua kepalanya terkepal keras. Tapi tidak lama, ia lantas mendolong, rupanya ia ingat suatu apa. Adalah akhir-akhirnya, ia kata, aku tidak takuti mereka semua. Mohon maaf dari mereka, tidak nanti. Tapi aku sudah ambil putusan, aku tidak mau satroni mereka, aku hendak berdiam di sini, akan lihat tingkah laku mereka. Apa mereka berani datangi aku? Ini justru yang Tong Kim Ho khawatirkan. Mustahil lewetai semua takut datang? Dan kalau mereka datang, tentulah Piao Diam yang akan diubrak abrik terlebih dahulu. Maka itu, ia majukan pikirannya yang kedua, melulu dengan maksud menghasut si anak muda, supaya dia ini pergi satroni lotai. Usui ini akan membawa dua kebaikan baginya. Kalau Tekhui menang, ia akan dapati kemajuan lebih besar. Dan kalau apalacur, Tekhui kalah, Piao Diamnya tidak usah rusak. Ia tidak sangka, bahwa Tekhui tidak kena diobor. Maka akhir-akhirnya, ia garuk-garuk belakang kuping. Ada lagi satu kabar, yang aku dengar, kemudian ia kata. Tadinya aku tidak berani beritahukan ini pada kau. Sebenarnya guru kau telah binasa teraniaya oleh Hon Kim Kong. Kembali mukanya Tekhui menjadi merah padam, kedua matanya terbuka lebar, ia bingung sekian lama, sampai tahu-tahu air matanya meleleh keluar. Jangan berduka, lautit, kata Kim Ho, sambil bersenyum. Jikalau kau menangis, kau bukannya satu nghyong. Sekarang tinggal terbuka dua jalan yang aku unjuk padamu, ialah menyerah dan tekuk lutut di depan mereka akan minta ampun, akan selanjutnya jangan ingat lagi gurumu, atau kau. Adu jiwamu dengan mereka, dengan tidak tunggu. Mereka datang, kau yang datangi mereka. Ucapan ini kali telah memberi hasil. Dengan tiba-tiba Tekhui cekal gagang pedangnya, buat ditarik, tetapi belum sampai senjata itu terhunus, ia tahan tangannya sendiri, hanya ia lantas susut air matanya, kemudian dengan tidak kata apa-apa, ia bertindak keluar. Tong Kim Ho mengawasi dengan penuh pengharapanlah ingin anak muda itu keluar terus, dengan bawa pedangnya. Hanya di luar dugaannya Tekhui telah menuju ke kamarnya sendiri. Bukan main panasnya hati Tekhui. Gurunya terbinasa, di tangannya Han Kim Kong. Itulah hebatlah hatinya bisa meledak dan wancur. Tetapi, ia sangsikan Tong Kim Ho, sikap dan suara siapa mencurigai. Ia pun sangsi kalau gurunya bisa terbinasa secara gampang-gampang, sebab ia tahu betul, tidak sembarang orang bisa tandingi gurunya itu. Kalau ia bersangsi, itu disebabkan ia tahu kesehatan gurunya sedang terganggu. Maka ia masuk ke kamarnya dengan niat tenangkan hati. Han Kim Kong adalah seorang licin, bisa jadi juga guru kubinasa karena tipu dayanya, pikir ia kemudian. Tekhui sekap diri di dalam kamar sampai waktunya bersantap, Tong Kim Ho temani ia dahar. Di waktu itu, Tiaw Sumajikan ini lagi-lagi omong perihal lotai dan rombongannya. Benar-benar tadi mereka kembali dari luar kota dengan ajak beberapa orang undangan, melainkan tidak diketahui siapa adanya sekalian. Jago itu kata Kim Ho lebih jauh. Jikalau benar ia undang tin keng si tong ngelot tai sui ee, sebagaimana katanya orang, benar-benar kau mesti berhati-hati, lautin. Ia adalah tai hiap terkenal dari pak hiap pada beberapa puluh tahun yang berselang, sudah banyak tahun ia berdiam di tempat sunyi, sebenarnya sukar dipercaya kalau ia mau keluar pula sekarang, cumalah hati orang siapa yang tahu. Kita harus ketahui, Han Kim Kong berilmu tinggi, bisa jadi ia sanggup undang jago tua itu. Tek hawi dahar, kupingnya mendengar, tetapi ia diam saja. Ia sudah lantas berpikir. Ia anggap, tindakan pertama-tama adalah cari tahu hal gurunya, guru itu benar binasa atau belum. Ia sudah pikir, asal gurunya masih hidup dan tidak kurang suatu apa, ia akan tak pedulikan laut tai sekalian, ia hendak pegang perkataannya terhadap siyao hang untuk bersabar, kecuali sampai di puncaknya kesabaran. Hanya, jikalau benar gurunya telah binasa, maka ia terpaksa mesti langgar janjinya pada siyao hang, ia mesti adu jiwa. Di saat ia ambil putusannya itu, tek hui banting kaki, sampai tong kim hou kaget, hanya berbareng. Dengan itu, tiaus sumajikan ini bergirang, karena ia percaya yang ogokannya sudah memakan. Dahar sudah sekian lama, tetapi arak tidak ada, kata tek hui kemudian. Oh, kau inginkan arak kim hou kata dengan cepat. Kau biasanya tidak suka minum, aku jadi tidak sediakan arak. Kau ingin arak putih atau kuning, aku akan segera sediakan. Tapi tek hui geleng kepala. Tidak, ia bilang, aku nanti pergi cari sendiri, begitu pun baik, kim hou bilang. Selama, beberapa hari kau benar harus pergi ke rumah makan atau ke warung di, agar orang dapat lihat kau, jika tidak, nanti orang anggap kau takut. Tek hui tidak menjawab, hanya ia berbangkit, buat terus bertindak keluar. Apakah kau bawa uang receh? Tanya kim hou sambil mengikuti. Tapi tidak bawa uang tidak apa, semua orang kenal kau, asal kau sebut namaku, mereka boleh lantas datang menagih. Tadinya kim hou mau suruh orang ambilkan pedangnya anak muda itu, tetapi tek hui sudah ngeloyor terus, ia batalkan niatannya. Hanya karena berkhawatir, ia perintah lei tau sam dan lau chie siya ujie pergi mengikuti dari belakang. Baru saja tek hui muncul di muka piau tiam, lantas dua orang yang memotong jalan di depannya, bentur tubuhnya dengan keras. Mereka itu adalah orang asing, tubuh mereka kekar, romen mereka garang. Coba orang lain, yang dibentur begitu, ia mesti sudah sempoyongan atau rubuh, tetapi sekarang, selagi anak muda kita berdiri tegak, adalah dua orang itu yang ngusruk sendirinya dan hampir jatuh. Dengan lantas tek hui menduga, bahwa orang lagi cari gara-gara, maka hawa amarahnya lantas naik. Dua orang itu, setelah benarkan tubuh, sudah lantas cabut gelok masing-masing. Tek hui ingin menyingkir, ia terus bertindak, untuk seberangi jalan besar. Di jurusan selatan roda, dua penunggang kudo, yang lagi menantikan ketika, kapan mereka ini lihat si anak muda menyeberang jalan besar, dengan mendadak mereka kasih bergerak kuda mereka, akan tubruk anak muda itu. Tapi, dengan cepatkan tindakannya, tek hui bisa meloloskan diri dari ancaman bahaya itu. Melihat demikian, dua penunggang kuda itu lantas mendamprat. Telur busuk demikian katanya. Orang kenyi. Orang macam begini mau jadi piausu besar hektometer. Hampir tek hui tidak berkuasa pula atas dirinya. Itu adalah hinaan besar. Tapi ada pengaruh lemah lembut, yang bikin ia sabar. Tidak, baru saja aku berjanji, kata ia dalam hatinya. Di depannya lantas berbayang siau hang dengan rambutnya yang hitam, romannya yang ayu, suaranya yang merdu. Ketika itu tek hui berada di lorak atau depan tangganya suatu toko, kalau kedua kuda tubruk ia pula, tidak ada tempat kemana ia bisa berkelit. Ia jadi menyesal kalau ia ingat janjinya pada siau hang, ia menyesal yang ia telah keluar dari piautiam. Coba ia berdiam terus di dalam rumah. Jalan besar itu adalah salah satu jalan besar paling amai dari kota Pak Hia, selalu banyak kendaraan dan orang berlalu lintas di situ, maka di matanya tek hui ia selalu seperti tampak orang-orangnya lotai atau gopo. Deretan toko di situ punya lorak yang bertangga dan tinggi, serta merek-merk dengan papan yang panjang, antaranya ada yang berlau teng, di mana ada kedapatan rumah makan atau warung di. Tek hui keluar dengan niatan cari rumah makan, guna minum arak sambil dengar-dengar tentang gurunya, tetapi sekarang, kendati ia tidak takut, ia ubah tujuannya itu. Terang orang telah musuhkan ia, karcena siang-siang orang berani tubruk padanya, tubruk dengan kuda juga. Sekarang sudah terang, selagi aku tidak cari mereka, mereka cari aku, demikian ia pikir. Aku tidak takut pada mereka, tetapi bagaimana andai kata aku tidak tahan sabar dan kena langgar janji pada siya wehong? Selagi tek hui bersangsi, mendadak di belakangnya ada orang menegur. Kau lagi bikin apa di sini demikian teguran? Itu. Segera ia menoleh. Ia lihat ia sedang. Berhadapan dengan seorang dengan air muka tersungging senyuman. Rupanya kau sudah tidak kenalkan aku orang. Itu tanya, sembari tertawa. Sebenarnya tek hui kenalkan orang itu, saudara angkat ke gurunya, Ciu Toa Chai, seorang piawusu, hanya baru saja ia dengar dari Tong Kim Hou yang orang siu ciu itu adalah konconya Gou Po atau Lotai, lantaran mana ia jadi bersangsi. Ciu Toa Chai seorang terokmok dan Kate, kunis dan jembotnya rintik, dari itu orang berikan ia julukan Kian Mo Sechu, si singa rintik. Tapi ia punya rumen sabar dan manis budi. Lautit, aku justru lagi cari kau kata si singa rintik itu, sambil tetap tertawa. Mari, Lautit, mari kau ikut aku pergi ke rumah makan, mari kita duduk di sana, aku punya pikiran yang hendak diutarakan kepada kau. Mari ikut aku, Lautit. Di sebelah mereka ada restoran L.T. Hujun, maka Lautek Hui ikut Ciu Toa Chai pergi ke rumah. Makan itu, yang mejanyat terdiri dari papan lembaran yang diletaki atas kuci-guci arak sebagai kaki meja. Di situ sudah banyak tamu-tamu lain, mereka ini pada unjuk hormat atau menegur waktu mereka lihat si orang si Ciu, yang kebanyakan dari mereka kenal. Tapi, kapan mereka lihat Lautek Hui, mereka mengawasi saja dengan mendelong. Ciu Toa Chai manggut atau bersenyum pada orang-orang yang kenal padanya itu, ia ajak Teg Hui naik ke Lauteng, di mana tamu-tamu sedikit. Di situ ia ajak si anak muda duduk di meja yang kosong. Apakah sudah dahar, Lauti tanya Ciu Toa Chai. Baru saja, Sahut Teg Hui, yang sedari tadi. Berdiam saja. Kalau begitu, mari kita minum saja kata Toa Chai. Yang perlu adalah agar kita bisa pinjam tempat ini, agar kita bisa bicara. Sebenarnya sudah lama aku niat cari kau, tetapi karena kau ada di tempatnya Tong Kim Ho, aku sangsi untuk pergi ke Piau Tiam dari dia itu. Jangan kau anggap Kim Ho dan aku tidak bersahabat, tetapi sejak ia andalkan kau dan berhasil mengumpul harta, pintu rumahnya pasti aku tidak mau datangi pula. Ciu Toa Chai omong dengan sengit, tetapi ia toh teriaki jongos akan minta arak dan sayuran yang jadi temannya. Ia pakai dua lapis makwa, yang selembar ya lolosi, sambil berbuat begitu, ia menambahkan, Teg Hui, demikian katanya, kalau kita bicarakan hal kita, perhubungan kita ada jauh lebih rapat dibandingkan dengan Tong Kim Ho. Kau tahu sendiri, aku adalah saudara angkat dari gurumu, maka, buat bicara terus terang, dengan tidak adanya gurumu, aku bisa menjadi gurumu juga. Teg Hui bersedih kapan ia dengar gurunya disebut-sebut. Apa Susiok tahu di mana adanya guruku sekarang ini? ia tanya. Aku tidak tahu di mana adanya dia, tetapi aku punya jalan untuk mencari tahu, sahut Ciu Toa Chai. Aku kenal satu orang, jikalau aku tanya dia itu, dia tentu bisa terangkan di mana adanya gurumu. Siapa orang itu? Teg Hui menanya dengan bernafsu. Ciu Toa Chai tidak lantas menjawab, justeru jongos datang dengan arak dan beberapa rupa sayuran, ia lantas mendahului irup araknya dan gunai sumpit. Kau telah tidak kunjungi aku, kau seperti pandang aku sebagai orang lain saja, ia menjawab dengan menyimpang. Kau justeru ikuti Tong Kim Ho, yang pergi undang kau, dan setelah sekarang ia berhasil mengumpul luang, kau adalah yang peroleh musuh-musuh. Ia berdiam sebentaran, akan terus melanjuti, dengan berbisik-bisik, kau tahu apa yang kau telah lakukan. Kau tahu sekarang berapa banyak orang yang niat bikin beres kau. Aku tidak takut, kata Teg Hui dengan sengit. Jangan kau men tidak takut saja, kata Ciu Toa. Chai, ia goyang-goyang tangan, tetapi ia tertawa. Nanti kalau telah datang waktunya kau takut, ketika itu sudah kasip. Giamong Pitoalotai dan Tuyahun Chio Gopo hari ini telah undang bala bantuan lagi. Jangan sebut mereka itu Teg Hui memotong. Aku tidak takut mereka. Tapi aku juga tidak mau berkelahi sama mereka itu. Yang aku perhatikan sekarang adalah guruku, tak satu saat yang aku bisa lupainya. Dengan tak merasa, air matanya pemuda ini menetes turun. Gurumu benar-benar telah dapatkan murid yang berarti, kata Toa Chai. Sekalipun anak sendiri belum tentu bisa berbakti sebagai kau. Tapi, untuk cari guru kau, kita perlu lebih dahulu cari orang lain. Dia adalah seorang yang ternama besar, yaitu Kim Samya Gelar Hong Kim Kong. Mendengar nama itu, mukanya Teg Hui menjadi merah dengan mendadakan, karena ia jengah berbareng murka. Apakah perlunya akan cari dia itu? Ia tanya. Dia adalah sahabat baik dari gurumu. Jawab Ciu. Toa Chai. Buat beberapa tahun, uang yang gurumu hamburkan adalah uang pengasiannya Kim Samya itu. Bukankah kau pun ketahui hal itu? Ya, aku tahu. Aku Teg Hui yang jujur. Tapi mereka tidak bersahabat kekal. Mereka memang tidak bergaul rapat, tetapi mereka kenalan dari banyak tahun. Hong Kim Kong memberikan uang bukan sebab ia takut, tetapi karena ia hargai gurumu dengan meremelek, ia layani terus gurumu, maksudnya melulu untuk menolong sahabat. Ia tak ambil peduli yang gurumu berada aneh, ia tak mau meladani. Teg Hui goyang kepala, ia tak percaya keterangan itu. Hong Kim Kong pun sering sebut kau, kata Ciu Toa Chai, yang juga bicara seperti ia bicara seorang diri, melainkan matanya sering lirik pemuda di depannya itu. Lah sebenarnya ingin sekali bicara sama kau? Ia khawatir, karena tidak adanya gurumu, kau nanti kena orang tipu. Buat orang hina kau, itulah tidak bisa jadi. Ia bilang sendiri padaku, ia ingin damaikan kau dengan Gopo dan Lotai, sebab kita semua sebenarnya ada orang-orang asal satu golongan. Tapi Teg Hui goyang pula kepalanya. Semua mua aku tidak bisa percaya, ia kata. Tiba-tiba Ciu Toa Chai berbangkit. Kau tidak percaya ia kata. Agaknya ia mau bersumpah. Mari aku ajak kau keternui Hong Kim Kong. Lao Pek Hui bersenyum mewah. Aku sudah kenal Hong Kim Kong, ia bilang. Kau kenal ia dahulu, Toa Chai bilang. Sekarang ia lain, ia telah jadi lebih mewah pula. Dahulu ia adalah Gie Chian Siewiei dari tingkat ketujuh, sekarang dari kelas empat. Begitulah sekarang ia pakai runce besar pada kopiah kebesarannya, setiap hari ia bertemu sama Sri Baginda. Ia sekarang lain dari dahulu. Malah gundiknya yang ia paling sayang, ialah Gou Rie Taitai, juga telah bisa bergaul sama banyak nyonya-nyonya besar. Kembali mukanya Tek Hui menjadi berubah, karena ia mesti dengar ucapan gundik yang paling disayang, Gou Rie Taitai. Tapi Toa Chai omong terus. Dahulu Hong Kim Kong tak masuk hitungan, sekarang lain sekali. Sikapnya sudah berubah jauh. Ia sekarang sabar dan manis budi, ia terutama sayangi anak-anak muda yang punya kepandayan, ia perhatikan betul semua sahabatnya. Tentang gurumu andai kata ia tak tahu di mana adanya, ia tentu juga bisa dayakan untuk mencari. Kau tahu, ia punya banyak kaki tangan, sedang pembesar dari berbagai kota semua adalah sahabatnya atau kenalan. Kelihatannya Tek Hui menjadi sabar, apabila ia dengar ucapan yang terbelakang ini dari Piao Su Su Chiu itu, yang pandai bawa aksi dan bicara. Tapi siapa bisa pergi minta bantuannya? Ia kata. Aku sendiri tidak bisa minta pertolongannya. Aku tidak bisa pergi padanya. Kenapa begitu Toa Chai mendesak? Hang Kim Kong manis budi, ia suka sekali bergaul. Selama ia mewah, ia makin suka bersahabat dan bergaul, ia hormati orang-orang pintar, sebagaimana sekarang tiap hari ada saja tamu-tamunya. Ia sampai tidak singkirkan istri dan gundik-gundik dari sekalian tamunya, karena ia hargai dan percaya sahabat-sahabatnya. Tidak, aku tidak bisa pergi ke sana kata Tek. Hwi. Lebih baik kau pergi, sekali saja Chiu Toa Chai. Membujuk. Aku yang akan jadi orang kepercayaan. Sekarang ini ia tentu sudah kembali dari istana, sedang hari ini ia kebetulan dapat kunjungannya satu enghiong tua. Dia ini terhitung sebagai Chian Puee dari gurumu. Dia tinggal di bukit Dangjie San di Kengsi, di barat kota Pak Hia ini, sudah 20 tahun ia cuci tangan, tidak campur lagi urusan di kalangan sungai Telaga. Tapi hari ini ia datang juga, atas undangannya Han Samya dan ia berdiam di rumahnya Samya juga. Lah orang siapa? Tanya Tek Hwi. Lah tentu telah berusia tinggi sekali. Ya, usianya sudah hampir 70 tahun, jawab Chiu Toa Chai. Ia orang si Tong, tetapi orang biasa panggil dia Tonghe Lootai Suwee. Tek Hwi ingat keterangannya Tong Kim Hou tadi, bahwa Lootai telah undang Tonghe Lootai Suwee, ialah orang yang akan dihadapkan padanya. Tiba-tiba ia jadi mendongkol. Belum pernah aku dengar suhu sebut dia itu. Ia kata dengan suara keras. Aku percaya dia bukannya orang yang guruku terlalu hormati. Ia pun sudah berusia tinggi sekali. Tidak peduli ia ternama besar dan bugainya lihai, aku-aku tidak perlu ketemu sama dia. Aku juga tidak mau pergi ke Hong Kim Kong. Tak peduli siapa yang bilang, aku tak percaya ia orang baik, andai kata dia ketahui di mana adanya guruku, dia boleh kirim orang suruhan akan beritahukan itu padaku, waktu itu barangkali aku akan haturkan terima kasihku kepadanya. Tetapi jikalau ia tak mau memberitahukan padaku, atau dia yang bikin celaka guruku, hektometer, ia nanti lihat. Dalam sengitnya, tangannya tekhui merabah ke pinggangnya, agaknya ia hendak hunus pedangnya, tetapi segera juga ia melengak, karena ternyata ia telah tidak bawa senjatanya itu. Lautit, mari minum mengundang Ciu Toa Chai, yang isikan cawan orang. Ia juga lantai sirup cawannya. Jangan bergusar, lautit ia lalu membujuk pula. Baiklah, kau berpikir dengan sabar. Aku bicara sama kau secara jujur. Meskipun kau gagah, kau tidak boleh sebarangan mencari musuh. Kau cuma kenal satu Tong Kim Ho, yang lainnya semua musuh, dari itu aku khawatir, satu waktu kau nanti mendapat malu. Maka permusuhan harus dilenyapkan, bukannya diperkeras. Ini juga sebabnya kenapa aku berniat ajak kau pergi pada Hong Kim Kong, supaya ia yang majukan diri, akan bikin kau akur sama lotai sekalian, supaya kemudian kau bisa minta bantuan mereka, akan cari atau serep-serepi tentang gurumu. Apakah ini tidak bagus? Apakah mereka mau bantu? Aku tek hui tanya. Kenapa tidak? Mereka semua orang Kang Ngong, yang mereka utamakan adalah muka terang, maka tidak peduli permusuhan bagaimana besar, asal satu pihak mau bikin habis dan berdamai, mereka tentu bersedia akan mengiringi, mereka tentu akan berikan bantukan mereka dengan sungguh-sungguh. Guru kau, kendati ia sudah angkat kaki, tidak nanti ia pisahkan diri dari kalangan sungai telaga. Kau sendiri, jangan kau terlalu bangga yang dipakai ini kau sudah angkat nama. Segala seluk-beluk di luaran, kau masih belum ketahui semua. Mereka sebaliknya, punya sahabat di mana-mana, asal mereka mau membantu, sahabat-sahabatnya tentu suka membantu. Juga. Kalau mereka minta bantuan, mereka tentu akan dapat cari gurumu. Kenapa kau mesti berkeras menyaturkan mereka? Kenapa kau tidak mau bikin perdamaian sama mereka itu, agar mereka bantu kau cari gurumu? Pulang pergi, Chiyuto Acai gunai lidahnya yang tajam. Tekhui tertarik juga. Di mana ia memang tidak mau berkelahi sama mereka, kecuali mereka yang mendahului ia anggap apa halangannya, kalau ia akur sama mereka itu. Dengan berdamai, ia benar akan dapatkan dua rupa kebaikan dengan berbareng, sahabat-sahabat, dan sahabat itu akan bantu ia. Pun, kalau ia mau pergi, ia memang mesti pergi hari itu pada Han Kim Kong, hari itu Siow Hang pasti masih ada di kuil. Baiklah kata ia akhir-akhirnya. Kelihatannya Chiyuto Acai puas sekali. Nah, ini barulah aku punya sutit ya kata sambil lurut-urut klinisnya. Begini memang keharusan di antara golongan kita, ialah ada sahabat mesti dijadikan sahabat, dengan sahabat jangan kita terbitkan ganjelan. Sekarang baik kita jangan minum banyak, sebentar di rumahnya Han Kim Kong. Satu kali persahabatan terikat tuan rumah tentu akan sajikan barang hidangan. Lautit, aku harap kau perhatikan, di tempatnya Han Kim Kong kita mesti senantiasa bersenyum-senyum dan tertawa dan segala kejadian yang sudah lewat, jangan sekali disebut-sebut pula. Tapi, mendengar itu, mendadakan Tek Hwi Goy yang kepalanya, dan air mukanya pun berubah. Kenapa tidak ia tanya? Aku mau pergi pada Han Kim Kong justeru untuk cari tahu tentang guruku, bagaimana bisa tidak ditimbulkan soal dulu-dulu? Sebut boleh, asal jangan secara mendadak, Ciu Toa Chai terangkan. Tentang gurumu ini, baiklah diatur begini saja, urusankah serahkan padaku. Aku yang nanti tanyakan, dan kau boleh tanyakan padaku. Untuk cari keterangan itu juga kewajibanku. Aku tanggung dalam tempo satu bulan, aku nanti dapat cari tahu di mana adanya gurumu itu. Satu bulan? Aku tidak bisa menunggu begitu lama. Setengah bulan, kalau begitu, kau mesti kasih ketika cukup untuk orang mencari. Sebab umpama kata gurumu pergi ke Kang Lam, ia pun mesti disusul ke sana. Dengan terpaksa, Tek Hwi menurut, sebenarnya setengah bulan pun sudah terlalu lama, karena gurunya juga sudah pergi selama banyak harilah telah jadi sangat tidak sabaran. Marilah kita pergi pada Han Kim Kong ia lalu. Menesat. Ciu Toa Chai heran juga, ia tidak bisa duga, apa yang anak muda ini pikir, tetapi karena orang tidak bersenjata, ia tidak khawatir. Baik, Marilah, sahut ia akhirnya, sesudah ia makan pula sayurnya dan tenggak cawannya yang terakhir. Tek Hwi berbangkit lebih dahulu. Ciu Toa Chai sembat makuannya untuk dipakailah tidak teriaki. Jongos akan bayar ruang makan itu, sebaliknya si Jongos dengan care sangat hormat sudah hantar ia sampai di muka tangga lauteng. Di bawah, banyak mata awasi piausu itu. Ciu Toa ia mau pulang demikian beberapa orang. Menanya. Toa Chai cuma bersenyum dan manggut sedikit pada orang-orang itu. Tek Hwi kagum dan heran buat orang si Ciu itu, yang orang demikian hormati, sedang ia tahu, su siok ini tidak seberapa ternama. Dari situ ia dapat tahu, bugei tinggi cuma membangkitkan rasa takut, tetapi tidak hormat. Dalam hal ini aku perlu belajar sedikit. Akhirnya ia pikir. Rupanya perlu aku berkenalan sama Han Kim Kong, barangkali aku bisa dapat kefaedahannya, sedang juga aku bisa minta ia perlakukan baik pada Xiao Hong. Ketika mereka sampai di jalan besar, ada beberapa orang yang unjuk rumen garang, tetapi, dengan Ciu Toa Chai maini mata, cuma mati mereka mengawasi dengan merongos. Tapi Tek Hwi tidak gubris mereka, ia jalan terus mengikuti Toa Chai ke selatan. Di belakang ia, ia dengar suara orang tertawa nyaring. Lihat, kata Ciu Toa Chai dengan berbisik. Apakah kau bisa layani mereka itu? Mereka semua orang-orangnya Gopo dan Lotai. Mereka berjumlah besar dan kau sendirian. Apakah kau kira Tong Kim Ho berani bantu kau? Hektometer. Aku tidak takut pada mereka, kata Tek Hwi dengan nyaring. Cuma karena aku telah bersumpah, aku jadi tak sugi layani mereka. Itu bagus, Lauti Toa Chai memuji. Aku tidak sangka kau begini cerdik. Aku percaya asal untungmu baik, tidak saja kau dan gurumu akan saling bertemu, juga Han Kim Kong tentulah suka bantu kau, malah siapa tahu, jikalau ia mau keluarkan pokok akan buka Piau Tiam, di mana kau jadi Toa Piau Tau. Tek Hwi Piau Tiam. Bagaimana menterenglah pun bisa nikahkan kau, kau tahulah punya adik perempuan, nanti aku dayakan agar kau berjodoh sama adiknya itu. Tek Hwi tidak nyatakan apa-apa, ia antap Toa Chai ngobrol. Tidak lama mereka sudah sampai di sebelah dalam Chiang Gie Mui, di satu gang di situ lantas. Tertampak rumahnya Han Kim Kong. Di depan rumah itu ada sebuah keret keledai yang baru. Bagus berseru Chiw Toa Chai dengan kegirangan. Itulah tentu Kim Samya, yang baru pulang dari kuil. Coba kita datang lebih pagi, ia tentu tidak ada di rumah. Begitu lekas mereka sudah sampai di depan pintu, sikapnya Chiw Toa Chai jadi berubah hormat nampaknya. Tapi ini adalah rumah yang tak asing bagi Tek Hwi, malah sekarang ia teringat pada pengalamannya sebagai tukang arang. Apakah Kim Samya ada di rumah? Tanya Toa Chai pada dua pengawal pintu, siapa agaknya tercengang melihat Piau Su ini datang sama Tek Hwi, jago muda yang mereka kenal, meski demikian lekas-lekas mereka berkata, silahkan undang Dau Lutuan ini ke kamar tamu. Chiw Toa Chai ajak pemuda itu ke kamar tamu sebelah luar. Aku datang bersama Toa Piau Taulau Tek Hwi dari Moat Wan Piau Tiam, kata Toa Chai pada kedua pengawal, kita datang untuk kunjungi Samya. Dua pengawal itu manggut, yang satu lantas pergi ke dalam guna mengasih kabar, dan yang saptunya pula lalu melayani, tetapi ia sering-sering lirik pemuda itu. Tek Hwi sebaliknya perhatikan gedung orang. Ia lihat benar Han Kim Kong telah menjadi terlebih mewah. Ia senang, tetapi bagaimana dengan guruku ia pikir? Apa benar guruku telah teraniaya dan binasa? Hal ini aku mesti tanyakan padanya. Asal ia bicara tak benar, aku mesti bunuh Dau Lutuan. Dengan tiba-tiba, hawa amarahnya pemuda ini naik sendirinya, sampai ia kepal-kepal tangannya. Dengan sekonyong-konyong, di sebelah luar, di luar jendela, terdengar tindakan kaki dibarengi sama tertawa nyaring tetapi halus.